Untuk rahasia rempah tentang ibu kira-kira yang sampai sekarang terjaga dan ada keunikan dari satu lain itu apa? Jadi ibu itu bikinnya bumbu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi bumbu itu kalau kelementasi ya, itu semakin dari rasanya semakin mantap. Selamat pagi hari ini kita berkunjung kemana dong? Ke Sotopojo. Ya, Sotopojo. Sotopojo adalah salah satu kuliner soto terutama yang ada di Kediri dan ini sangat legendaris. Kenapa legendaris? Ternyata ini ada tiga turunan mulai dari cicinya, kakeknya, dan semuanya dari tahun 1926 ya kan. Terus ternyata Sotopojo ini kenapa sangat legendaris? Karena di salah satu kuliner tertua juga di Kediri. Dan banyak sekali yang udah review-review di sini tentunya kita akan lebih mengulik lebih dalam lagi. Dan denger-denger, di sini tuh tempat syutingnya Yowes Band 3. Uh, keren sekali. Dan ternyata banyak juga stasiun-stasiun TV yang udah datang di sini. Tentunya kalian penasaran kan? Yuk, gimana rasanya dan gimana keseruan kita makan di sini? Langsung aja, cek jauh. Buk, pesan-pesan juga ya. Iya. Buk, pesan-pesan juga ya. Hari ini kita akan menikmati Soto Pojok, salah satu Soto legendaris. Nah ini ada beberapa, ternyata di sini banyak sekali macam-macam menu-nya, kondimen-nya selain Soto juga. Nih, aku jelasin. Nah ini ada uritan, biar kelihatannya. Nah ini uritan, ya tau kan? Ini uritan. Di sini ada, ini adalah telur ayam. Indok kuning. Indok kuning. Ini indok kuning ya? Masih muda, ya masih muda. Yang masih muda. Lalu ada peluati. Terus ini ada putih-putihnya. Ini apa? Ini juga salah satu uritan yang dibawah telur katanya. Ini sangat enak sekali. Lalu juga ada tentunya enggak lupa sambal. Nanti kalau mau tambah kecap ataupun jeruk ada. Lalu ada jeruk nipis tentunya. Dan ini, tadaaa. Kediri itu kan identik sekali dengan yang namanya tahu. Nah Soto Pojok tidak meninggalkan yang namanya keidentikan dari salah satu kota Kediri, yaitu tahu. Tahu goreng dibalur sama kecap dan juga tentunya ada sambalnya. Nah ini nih, satu lagi, kondimen satu lagi yang paling enak adalah kulit ayam. Ini sangat crispy sekali. Nanti bisa kalian lihat gimana. Warnanya ini brown. Sangat matang juga. Kematangannya sangat bagus. Terus Soto Pojok eh. Nah, sorry, sorry. Nah ini sotonya. Kalian bisa lihat sendiri kan? Penampakan ini bening. Jadi ini soto-soto bening ya. Ini mempakai santan. Hanya saja santannya itu sedikit-sedikit sekali. Dan ini. Dan aku yakin identik rasanya selain gurih adalah seger. Karena soto kalau sedikit santan itu lebih teksturnya, rasanya, maksud saya rasanya itu lebih ke segernya. Seperti itu. Sama pakai ada kecambah, ada ayam, dan juga ada sambal juga. Nah, selain di situ, di sini juga ada banyak sekali kerupuk-kerupuk. Ada telur dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat. Terima kasih telur matang. Terima kasih telur matang. Ada telur jawa, ada telur asing. Dan juga masih banyak lagi kerupuk-kerupuk lainnya. Oke, tanpa cacis jus bas bisbus langsung aja kita makan. Ramadhan yuk. Ramadhan semapuk. Kita jajal sehingga tanpa campuran. Gimana rasanya, dah? Rasanya enak, enak sempol. Pasti kalian bisa coba lain di sini-diri. Sudah banyak artis yang mampir ke sini. Terus akhir-akhir ini juga dibuat pekasih syuting film. Syuting apa, dah? Yowis Banteloo. Wih, semakal hadir Yowis Banteloo bersama Soto Pojok. Yang lahir dari tahun 19-an. Masa tahun enggak, Unu? Iya, ada tiga generasi. Nanti kita tentunya akan langsung ngobrol-ngobrol sama yang punya ya. Aku nambah kerupuk udang. Yang namanya Soto itu biasanya makan seri itu selalu ada yang namanya kerupuk udang. Kerupuk udang besar ya ini ya. Mau soto daging, mau soto ayam biasanya paling sering ada ininya. Aku tim mau enggak sedih atau tim langsung gigit? Aku tim langsung gigit. Soalnya suka crunchynya, renyanya. Enak banget. Kita coba pake tahunya. Ini tahunya di goreng sangat mateng. Enggak, dia matengnya mateng. Bener-bener mateng. Karena warnanya coklat dan dia dalamnya itu juicy atau empuk. Yang luarnya crunchy gitu kan. Enggak sangat mateng. Kita coba. Aku juga baru pertama kali Soto dicampur sama tahu. Terus kita coba pake kulit ayam. Aku pengen coba makannya gini. Soto, kasih baluran, kulit ayam. Gimana kan rasanya? Ada yang asingnya, beberapa sebutnya gondokan. Ya, ada yang cuma di, apa namanya, tepuk saja. Kalau ini digoreng, bener-bener digoreng renyah. Terus bener-bener asingnya. Asingnya itu bener-bener terasa gitu. Saya berat-bener! Saya! selamat menikmati 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 1926 dan ini sudah menjadi tiga turunan ya Bu ya? Tiga turunan, oke. Sebelumnya kenalan dulu atas nama siapa Bu? Burah Harjo. Oh, Burah Harjo. Saya ingin Burah Harjo ini. Aku keras yang makan paham itu kira-kira yang sampai sekarang bergaget dan ada keundikan dari satu lain. Ben, nanti kalau mau masak bisa goreng dengan minyak ayam. Duh, minyak ayam? Aku pikir...